selamat menikmati sekedar berbagi pengetahuan tentang bagaimana saya mengolah foto-foto sederhana saya baik sahabatku, kita langsung mulai saja tutorialnya langkah pertama, kita akan buat dokumen baru klik file, new preset, pilih custom dan satuan pilih cm dan isikan nilai width 15 dan nilai height 10 ok berikutnya kita akan menambahkan adjustment layer gradient fill klik create new fill adjustment layer pilih gradient fill lalu klik to edit the gradient klik pada color stop paling kiri atur nilainya seperti ini 524 c48 kemudian tekan ok kemudian klik pada color stop paling kanan atur nilainya seperti ini 493 313 313 lalu tekan ok lalu klik add a stop color pilih location pada nilai 48 pada nilai 48 lalu atur nilai warnanya seperti ini cdc cdc 76 kemudian tekan ok ya style linear angle 90 derajat scale 100 ok dan gradient fill yang kita edit tadi akan terlihat seperti ini langkah berikutnya kita akan menambahkan stock photo background atau bg pilih menu file open lalu pada folder dalam dbd klik ready stock folder dan pilih bg file open setelah stock photo terbuka seperti ini kemudian klik cdc 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 Ctrl R atau Roller Seperti ini Lalu tekan Tab Key di atas Caps Lock Key Tekan Tab Ya, akan terlihat Seperti ini Kemudian klik dan drag Dari menu Roller di atas Ke bawah seperti ini Dan posisikan Roller line pada Nilai 6 Ya Ini Jika sudah Kemudian Tekan Tab Key kembali Tab Key yang di atas Caps Lock Ya Akan terlihat Seperti ini Setelah itu Baru kita Pastikan Stock Photo BG Tadi dengan cara Tekan Ctrl V Ya Seperti ini Dan posisikan Garis Horizon Sejajar dengan Roller line Tadi Ya, seperti ini Setelah selesai Kita hilangkan Roller line Klik Klik Dan drag Ke Menu Roller Di atas Berikutnya Kita ubah Blending Mode Dari BG Tadi Kita beri Nama terlebih dahulu Kita beri Nama BG Atau Background Kita ubah Blending Mode Ke Multiply Ya, seperti ini Langkah selanjutnya Kita akan Tambahkan Adjustment Layer Pada BG Layer Klik Klik New Create New Field Arrangement Layer Pilih Hue Saturation Lalu Atur Hue Saturation Nilai Saturation Dengan Nilai Seperti ini Minus 26 Lalu Tekan OK Kemudian Klik Kanan Klik Kanan Create Clipping Mask Ya Seperti ini Langkah berikutnya Kita akan Menambahkan Efek Mist Atau Fog Pada BG Layer Klik Create A New Layer Kemudian Pilih Soft Brush Tool Pilih Atur For Blown Ke Warna Putih Kemudian Opacity 100% Ya Lalu Disapukan Secara Horizontal Seperti ini Kemudian Pilih Menu Filter Blur Gaussian Blur Ya Kita atur Radius Pixelnya Kira-kira Seperti ini Oke Lalu tekan OK Setelah itu Klik Kanan Klik Kanan Create Clipping Mask Lalu Turunkan Opacity nya Menjadi 50% Ya Dan Bisa Dilihat Perubahannya Seperti ini Oke Baik 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 untuk Dalam Folder Dalam Folder Seperti ini Langkah berikutnya Kita akan menambahkan Awan atau langit Untuk Untuk area Di atas Pilih menu file Klik Pertama klik dulu Gradien file Klik layer Gradien file Lalu Pilih menu file Open Pilih Pilih file Langit Awan Lalu Open Kemudian tekan Ctrl A Tekan Ctrl C Tekan Ctrl W Kemudian Tekan Ctrl V Atau Paste Lalu Drag ke atas Seperti ini Ya Pilih Pilih Lalu Terima kasih.